Nah ini tadi ya tanaman yang terserang cabut tadi nih para sahabat danik semua Nah penuh cabutnya itu Oke langsung saja kita semprot ya Oke mari kita lihat ya para sahabat danik semua Setelah 5 menit pengaplikasian pesticida rajian sendiri Yang berbahan bawang merah dan juga kapur ajaib ya Nah mari kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat danik semua Semoga para sahabat danik semua selalu dalam keadaan sehat ya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang Dan selalu sukses di dalam apa yang diusahakan dan dicita-citakan Nah oke para sahabat danik semua dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi kepada para sahabat danik semua Yaitu cara membasmi kutu ya para sahabat danik semua Karena di cuaca ataupun musim kemarau seperti ini Biasanya hama yang sering kali menyerang yaitu hama kutu Seperti pada tanaman kacang saya ini Ini kebetulan Satu tanaman yang di pinggir sendiri ini sudah mulai terserang ya para sahabat danik semua Dan ini baru saya cek Ternyata ada satu batang ya yang terserang Yang lainnya disana itu Alhamdulillah masih aman Dan Kebetulan baru satu batang makanya ini langsung saya basmi ya Para sahabat danik semua ini adalah kutu Banyak orang menyebutnya yaitu kutu kebul ataupun cabuk ya para sahabat danik semua Dan ini apabila dibiarkan nanti akan merajalela menyebabkan buah ataupun tunas dari tanaman kacang ini terganggu ataupun terhenti Makanya di video singkat ini akan saya bagikan bagaimana cara membasmi kutu cabuk seperti ini Dengan bahan sederhana Ini sekali semprot langsung hilang ya para sahabat danik semua Jadi bagi para sahabat yang penasaran Jangan lupa tonton videonya sampai habis Sambil menekan tombol like, subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan ilmu terbaru dari channel Bajar Organik Oke mari ikuti apa saja bahannya dan bagaimana cara membuat ataupun mengaplikasikannya Oke para sahabat danik semua jadi untuk membuat pesticidannya untuk membasmi kutu Yang pertama kita siapkan air dalam botol seperti ini ya para sahabat danik semua Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menuju ke bahan ramuannya Jadi yang pertama yaitu bawang merah Jadi bawang merah ini yang pertama tujuannya untuk mengusir kutu Karena efek panas yang disebabkan oleh bahan aktif yang ada di dalam bawang merah ini Kemudian manfaat dari bawang merah ini Yaitu sebagai ZBT ya Biasanya kan kalau menyerang di ujung tunas Ataupun di ujung bagian bunga Itu biasanya terdapat luka ataupun keriting ya Makanya dengan menggunakan bawang merah ini Ini agar supaya cepat pulih ya Karena kandungan ZBT dari bawang merah ini sangat bagus sekali Kemudian caranya Yaitu kita iris-iris kecil seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam botol Yang berisi air ya para sahabat danik semua Seperti ini Kita masukkan Kita masukkan ke dalam air seperti ini Nah selanjutnya Yaitu Ini sebagai pembunuhnya ya Yaitu kapur ajaib Nah seperti ini para sahabat danik Ini harganya satu bungkus 4.000 rupiah saja Tapi kita menggunakannya hanya separohnya ya Separoh batang ini para sahabat danik semua Nah separoh batang ini yang kita gunakan Nah caranya yaitu kita Kerik Kita masukkan ke dalam air yang berisi bawang merah tadi Para sahabat danik semua Nah seperti ini Nah setelah dikerik Kemudian selanjutnya kita tutup Setelah itu dikocok sampai bahannya semua terlarut ya Para sahabat danik semua Jadi larutan bawang merah dan juga Kapur ajaibnya Itu terlarut ke dalam air Nah kemudian jangan lupa disaring ya Para sahabat danik semua Jadi disaring biar ampasnya Ataupun bawang merahnya tidak ikut masuk Nanti takutnya Menyumbat nozzle dari sprayer kita Nah kita masukkan ke dalam sprayer seperti ini Lanjut kita lakukan pengaplikasian ya Jadi cukup satu batang saja yang terserang Makanya satu batang saja yang saya semprot Kemudian langsung saja ini Saya kasih tahu buktinya ya Jadi satu kali semprot Langsung hilang Cabuknya Nah ini tadi ya Tanaman yang terserang cabuk tadi nih Para sahabat danik semua Nah penuh cabuknya itu Oke langsung saja kita semprot ya Para sahabat danik semua Seperti ini caranya Jadi jangan menunggu banyak serangan Jadi sekali melihat serangan Langsung kita basmi Nah seperti ini Kemudian kita tunggu beberapa saat Itu langsung hilang nanti Nah kutunya Pada mati Nah seperti ini Cukup sekali semprot saja Tidak usah diulang-ulang ya Oke mari kita lihat ya Para sahabat danik semua Setelah lima menit Pengaplikasian pesticida racian sendiri Yang berbahan Bawang merah dan juga Kapur ajaib ya Nah mari kita lihat Nah ini ya Para sahabat danik semua Ini terlihat Cabuknya masih ada Kutunya masih ada Tapi dia sudah mati Cuman Sudah berkurang sangat banyak sekali ya Yang masih menempel ini pun sudah mati Sudah tidak bergerak lagi ya Seperti ini para sahabat danik semua Dan ini ternyata Pada jatuh Di bagian bawah ya Jadi di atas Bunganya ini Ada daun kebetulan Nah ini Terlihat Pada jatuh ya Nah Tuh para sahabat danik semua Ini sudah pada mati Kutunya Jadi sangat ampuh sekali Hanya menunggu lima menit Satu kali semprot Saja sudah Hilang cabuknya ya Para sahabat danik semua Dan ini bisa untuk membasmi kutu trip Kutu kebul Dan juga kutu tungau ya Menggunakan bawang merah Dan juga Tabur ajaib Oke ya Para sahabat danik semua Semoga ilmu yang channel Bajaran Organik bagikan Bisa bermanfaat Untuk para sahabat danik semua Jadi Tidak usah ribet Cukup Bermodal 4.000 rupiah saja Kita bisa Membasmi kutu Yang membandel Jadi Semoga Ilmu ini Bisa bermanfaat Untuk para sahabat danik semua Dan jangan lupa Untuk tekan tombol like Subscribe Kemudian Share video ini Ke sahabat danik yang lain Agar ilmunya Lebih bermanfaat lagi Dan Seraya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh